Diduga karena tumpukan batu bara sedikitnya 2,5 hektare lahan milik warga Habis di Lahab Sijako Merah. Petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah berjibaku melawan kebaran api selama 4 jam lebih. Kebakaran kembali terjadi di Kejamatan Pelawan, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Iksan. Kebakaran ini diduga terjadi akibat tumpukan batu bara yang berserakan di pinggir lahan tersebut. Sedikitnya kebakaran ini menghanguskan 2,5 hektare lahan milik warga yang berjarak hanya 25 meter dari pemukiman warga. Puluhan personel gabungan pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan membuat ilaran atau sekat bakar, guna mencegah api meluas ke lahan warga. Upaya pemadaman dan pembuatan sekat bakar ini dilakukan untuk mencegah api menjelar ke pemukiman dan lahan produksi. Serda A.A. Satria selaku danton Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarulangun menjelaskan pihaknya langsung menuju ke lokasi terjadinya kebakaran. Dengan membawa 3 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil mangkala agni setelah mendapatkan laporan dari warga. Pemadaman api ini dipantu oleh Babin Sasa Tempat dan pihak kepolisian. Api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih selama 4 jam kemudian. Jadi kebakaran lahan di Pondok Pasantren Tarul Iksan Wadda'wah. Kebakaran sebut disebabkan oleh tumpuan batu bara kemudian api meluap ke lahan kosong berikutnya. Luas terbakar diperkirakan kurang lebih 2,5 hektang. Jarak dari pemukiman dengan Pondok Pasantren dengan jarak 25 meter dari Pondok Pasantren. Kita menurunkan 4 unit mobil terdiri dari 3 unit dari mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil mangkala agni. Kami membawa kepada masyarakat agar tidak membakar lahan atau membuat untuk rokok dengan sengaja, agar tidak sengaja dan juga agar tidak membuat limbah batu bara ke tempat lahan masyarakat. Buat caeng yang begitu sangat panas dan batu bara bisa terbakar dengan sendirinya. Atas terjadinya kebakaran tersebut, pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarulangon mengimpau agar masyarakat tidak membakar lahan dengan sembarangan, serta tidak membuang api rokok di tempat yang mudah terbakar, karena diketahui saat ini sudah memasuki musim kemarau. Bagai Setiawan Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!